Jika Anda butuh penggunaan, saya dalam perjalanan serius. Selamat datang ke kopi. Ini mungkin akan terlihat lebih rendah. Oh, tidak. Selamat datang di Youtube channel saya dan hari saya akan review tentang sepeda rakitan yang murah meriah. Bisa anda rakit sendiri dan harganya murah. Jadi ini adalah salah satu contoh sepeda rakitan yang wattnya itu sekitar seribu. Seribu watt. Disini ada baterainya sekitar 48 watt. Disini ada displaynya. Disini ada kontrolernya. Jadi sepeda ini harganya untuk seribu watt bisa sekitar 3 juta, 4 juta. Maksud saya sampai 6 juta. Jadi misalnya 7 juta lah untuk framenya semua disini. Soalnya ini rakitan bisa anda pesan di Aliexpress. Bisa di Ebay atau mungkin bisa di... Bisa anda pesan di China. Murah men. Disini ada 2 baterai. Jadi dia pasang 2 baterai ini. Yang bisa dipasang untuk teman-teman. Gimana menurut teman-teman yang baiknya. Untuk kecepatan sepeda ini itu sekitar 50 sampai 60 km per jam. Jadi kenceng banget kan. Kenceng banget. Pranknya bisa anda dapat sekitar 1 juta 500 ribu. Atau mungkin 2 juta yang paling bagus. Terus untuk pemasangannya ini ada... Bisa anda pasang sendiri. Soalnya ada manual description nya nanti. Dan saya bersama teman-teman lagi merakit sepeda. Dan ini sepeda saya cuma 500 watt. Dan ada juga 1000 watt. 1000 watt. Yang kecepatannya bisa anda agrep sekitar 60 sampai 70 km per jam. Bayangkan men. Bayangkan. Disana masih ada beberapa sepeda. Yang mau dirakit. Dan ini rangkanya. Frame nya. Bisa anda dapatkan seharga. Tadi didapat berapa ya. 30 sampai 40 dolar. Berarti sekitar 300 ribu atau 400 ribu. Bisa anda dapat frame kayak begini. Nanti anda bisa beli. Untuk 1000 watt. Terserah untuk 1000 watt. Atau mungkin 500 watt. Terserah anda. Jadi yang saya bilang tadi itu sekitar 60 sampai 70 km per jam. Untuk 1000 watt. Misalnya anda mau 500 watt. Anda bisa mengeluarkan budget sekitar. Berapa ya. Berapa ya wal ya. Berapa ya. Untuk 500 watt. Sama baterai nya. Sekitar 5 juta, 4 juta lah. ck. Enggak. Enggak berapa. Oiya. Agak berapa. Ya. Ya ya. Untuk 500 watt. Itu kecepatannya untuk 500 watt. sekitar 35 sampai 40 km per jam oh ya teman-teman kalau misalnya anda mau beli motor sama baterainya ini udah ikut dengan banyak sama beleknya jadi misalnya anda beli anda tinggal pasang aja jadi buat teman-teman nanti misalnya anda cuma menyiapkan frame frame nya juga itu ada beberapa tipe ada 20 17 26 ada 29 misalnya misalnya yang paling besar misalnya anda tinggi mungkin anda bisa purchase frame yang lebih besar kemungkinan lebih kecil ada misalnya 17 nya gitu jadi motor sama banyak sama peliknya tinggal dipasang terus ada kontrolernya disini model kontrolernya ya saya buka dulu model kontrolernya ini agak ribet belum di belum di ini dirapikan contoh kontrolernya gampang banget tinggal dipasang nanti ada manual description nya gitu terus ada contoh baterainya disini ada contoh baterainya model baterainya itu seperti ini ada model seperti ini anda bisa pasang disini ini gampang banget tinggal dipasang disini ada ini kontrolnya bisa anda pasang bagian ini untuk bagian tengah bisa dipasang di atas sini terserah buat teman-teman mungkin bisa dipasang seperti ini ya ini dan harganya ini lebih murah ini dia ada juga ini segitiga dan segitiga ini bisa dipasang bisa dipasang seperti ini lebih rapi gitu ini ada juga casnya ini seperti ini ya ini modal baterainya 48 ini paling tinggi terus ini ada tahunnya disini dari barang dari China anda bisa pesan di beberapa negara yang yang lain cuma di barang dari China itu lebih murah men ya seperti ini Hai terus kalau yang ini ini fremenya beda udah bisa pilih frame yang seperti ini yang lebih tinggi ini buat teman-teman yang yang postur tubuh yang tinggi ya ini yang agak lebih rendah bisa dilihat perbedaannya ya terus yang frame disana agak agak lebih lebih besar dikit juga ada sepeda teman-teman juga hampir sama rakitan dan kenapa saya mereponisikan untuk sepeda rakitan soalnya ini lebih murah men lebih murah anda bisa saving budget lebih besar setengah daripada sepeda seperti yang saya pesan ini yang kemarin yang sempat saya review sekitar 15-17 juta ini modelnya mid drive banyak besar soalnya saya males banget untuk ganti-ganti ban luar maksudnya saya pilih sepeda model kayak gini dengan baterai yang tersembunyi disini ini dari rakitan Hai pabriknya langsung jadi baterainya enggak di luar jadi cuma agak mahal disini sempat kita jadi misalnya teman-teman nanti kalau misalnya pesan ada merek yang agak lebih murah ah ini foil foil mark gimana ngasih pronosnya mie agak lebih murah men tapi misalnya mau pesan yang agak mahal ah sini nggak ada itu ada merek Bafang lebih mahal Bafang berapa ya mahal ya 600an itu lebih mahal tapi kualitas juga enggak kalah beda dengan merek motor seperti ini hai 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 oh ya mengenai model layar ini ada beberapa speednya ada modenya ada seperti ini untuk enggak ada mereknya sih untuk sepeda ini di sini ada juga model kuncinya ini seperti ini jadi misalnya Anda kalau misalnya Anda ingin pasang Anda panggil aja teman saya yang pintar untuk membantu Anda memasang seperti ini soalnya banyak banyak banget deh kabelnya Hai ada lampunya disini model lampunya seperti terserah Anda nanti Anda bisa pesan juga sekalian terus untuk mereknya itu bias bagusnya bagusnya untuk Shimano seperti yang saya review sepeda kemarin Hai untuk model frame model frame sepeda paling bagus itu ada jahat-jahat jahat-jahat bagus tahan ini ada juga Merinda Merinda lumayan lumayan mahal lah untuk fremenya sini ada yang paling murah ini ini murah jadi misalnya kalau Anda ingin frame yang bagus Anda pilih yang merek yang bagus juga lah tapi kalau misalnya Anda cuma mau pakai sepeda ini hanya untuk nyantai atau sepeda gimana Anda bisa memilih frame yang agak lebih murah seperti yang saya dapatkan sekarang itu sekitar 300-400 ribu ini udah dapat bannya udah dapat semuanya supaya ini belajar itu supaya ini paling kenceng ya Hai Oh di gasnya wuuhuu sudah ya 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 itu penjelasan video dari saya dan jika ada pertanyaan bisa tanya di kolom sementara dan see ya